Halo Sobat Kreatif, berjumpa lagi dengan channelnya KTP, channel kreatif tanpa batas ya teman-teman ya Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat door closer untuk pintu kamar teman-teman ya Nah ini saya membuatnya dari per dan engsel tentunya teman-teman ya Membuat dari bahan yang lebih murah, supaya nanti pintu bisa nutup kembali Nah caranya seperti ini teman-teman, setelah kita bongkar kita keluarkan simbiknya juga ya Kemudian kita potong ya, kita amal seperti ini, kemudian kita potong ya teman-teman ya Potongnya tentunya menggunakan mesin gerintah teman-teman ya, supaya bisa lebih cepat selesai dan hasilnya maksimal Nah setelah terpotong seperti ini ya teman-teman ya, ini pintunya sudah masuk ya Kemudian yang sebelah sudah kita buang teman-teman ya, yang tengah ini karena mengganggu pernya teman-teman ya Ini gagal, jadi ini tidak saya pakai teman-teman ya, ini tadi sudah saya coba, nah ini lentur banget ya Jadi intinya kurang keras teman-teman ya, jadi akan saya ganti yang lebih keras teman-teman ya Jadi saran saya jangan pakai per yang seperti ini ya teman-teman ya, terlalu lentur, tidak bisa dipakai ini teman-teman ya Karena tadi ada perubahan per ya, saya ganti per yang lebih keras, jadi nah pernya seperti ini Jadi ini ada perubahan ya teman-teman ya, tentunya lebih panjang dari yang tadi, harus disesuaikan teman-teman ya Oke lah teman-teman, langsung saja kita proses kembali Nah setelah lurus seperti ini teman-teman ya, tadi bengkok, kemudian kita tekuk menggunakan bantuan seperti ini ya Saya menggunakan peralatan tukang teman-teman ya, tentunya ya, supaya lebih mudah Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Nah agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, silahkan aktifkan loncengnya, notifikasinya ya teman-teman ya, terima kasih Baiklah teman-teman, setelah kita potong seperti tadi, kemudian kita masukkan eselnya, hasilnya seperti ini teman-teman ya Jadi untuk sindik tengah tadi yang bawaannya esel kita ganti yang lebih panjang teman-teman ya Ini saya menggunakan besi 6 mili ya, saya potong sesuai ukuran, kemudian kita rakit teman-teman ya Karena seperti ini kita masukkan set itu apa, padnya, kemudian kita pasang kembali untuk eselnya seperti ini teman-teman ya Nah ini sindik yang saya buat sendiri teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman, kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman ya, ini tandanya sudah siap kita uji coba teman-teman ya Baiklah teman-teman, langsung saja kita pasang ya Nah ini kebetulan pintu yang akan saya pasangi teman-teman ya Ini masih pakai esel biasa ya, belum saya tambahin apa-apa, jadi nutupnya harus ditarik Nah langsung saja kita mulai teman-teman ya Cara masangnya ya teman-teman ya, seperti ini eselnya yang sudah saya buat teman-teman ya Nah cara masangnya kita pasang di bagian tengah-tengah teman-teman ya Nah seperti ini, kita pasang di bagian tengah-tengah supaya nanti hasilnya maksimal teman-teman ya Kemudian kita kencangkan pakai bolt ya, supaya tidak cepat nanti ya teman-teman ya Baiklah teman-teman Kita tambahkan bolt yang kedua teman-teman ya, supaya lebih kuat teman-teman ya Kalau cuma satu nanti bahaya ya, karena ini eselnya keras banget, itu burnnya keras ya Baiklah kita coba teman-teman ya, setelah saya pasang, bagaimana hasilnya, apakah berhasil Kita coba kita buka Nah seperti ini teman-teman ya Seperti yang kita saksikan bersama Ternyata berhasil teman-teman ya Nah dia bisa nutup kembali Tanpa harus didorong teman-teman ya Ini posisi dari luar teman-teman ya Nah hasilnya sangat bagus teman-teman ya Walaupun tidak seperti door closer yang mahal itu teman-teman ya Namun berhasil ini teman-teman ya Nah saran saya Kalau teman-teman mau mencoba silahkan cari per yang keras teman-teman ya Bekas tidak apa-apa, yang penting keras teman-teman ya Karena kalau baru seperti yang pertama kali saya buat tadi Tidak berhasil teman-teman ya, sangat lentur Seperti ini hasilnya akhir Nah terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan resepinya Nah teman-teman ya, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!